Halo Bede Gers Afrika merupakan bedua terbesar kedua di bumi setelah Asia Sekitar 20,3% dari total garatan di bumi masuk ke dalam teritorial Afrika Menariknya, luas hutan di Afrika lebih luas dibandingkan pemukiman lho Hutan Kongo Merupakan hutan terluas yang menutupi hampir 70% wilayah Afrika Oleh karena itu, Afrika merupakan rumah bagi flora dan fauna Nah, berikut ini 10 hewan terkuat yang hidup di Afrika Yaudah kita bongka Singa Semua tentu sudah tahu kan kalau singa merupakan si raja hutan Pantera Leo merupakan nama ilmiah bagi hewan yang gemar hidup berkelompok ini Julukan sebagai raja hutan disematkan karena singa memiliki wilayah kekuasaan sekitar 20 hingga 400 km persegi Apakah itu terdengar sempit Bede Gers? Tentu tidak ya Terlebih lagi luas wilayah tersebut hanya berlaku untuk satu kelompok saja So, semakin banyak kelompok, semakin luas juga luas wilayah kekuasaan singa di hutan Afrika Sebagai predator tingkat atas, singa memiliki banyak kelebihan di Bede Gers Di antaranya, kekuatan dan kecepatan di atas rata-rata Seekor singa bisa berlari hingga 58 km per jam Dengan bobot tubuh 120 hingga 250 kg dan panjang lebih dari 2,5 meter Tentu saja singa sangat powerful Selain itu, singa juga memiliki gigi dan cakar yang tajam Oleh karena itu, singa sangat gemar menerkam mangsanya jika berburu ataupun memperluas wilayahnya Bahkan hanya dengan mengelam saja, singa sudah mampu mendakutkan musuhnya Buaya Nil Lalu ada Buaya Nil Sesuai dengan namanya, buaya ini mendiami pantaran hingga di atas sungai Nil Sungai terpanjang di dunia mencapai 6.650 km dan membelah sembilan negara Buaya Nil juga termasuk ke dalam predator tingkat atas di Afrika Buaya dengan nama ilmiah Crocodilus niloticus ini Sangat agresif dan sangat menerkam siapa saja yang ada di dekatnya Bahkan di Bede Gers, buaya Nil ditasbihkan sebagai predator air tawang terbesar di Afrika Buaya Nil akan mengintai targetnya terlebih dahulu dengan sangat teliti sebelum menerkam Jika timingnya pas, buaya Nil seketika melompat dari dalam air Dengan mulut yang telah terbuka lebar, siapapun yang telah diterkam Dipastikan akan sangat sulit lepas dari gigitan-gigitan jamnya Jika target memberi perlawanan, maka buaya Nil akan menyeratnya masuk ke dalam sungai Hmm, sadis banget sih ini buaya Gorilla Punggung Perak Selanjutnya adalah Gorilla Hewan dengan satu sebagai primata terbesar yang masih hidup di buka bumi saat ini Oh iya di Bede Gers Asal kalian tahu aja ya, kalau Gorilla ini memiliki DNA sekitar 95% sama dengan manusia lho Nah, ketika menginjak usia dewasa, sekitar 12 tahun Gorilla Jantan akan memiliki bulu berwarna perak di punggungnya Karena Gorilla Jantan dewasa kerap sekali dinamai Silverback alias Punggung Perak Hewan yang diprediksi oleh ilmuwan telah ada sejak 261 ribu tahun silam ini Bisa memiliki bobot hingga 300 kg Sementara, tinggi Gorilla Punggung Perak nyaris menyentuh 2 meter Nah, Gorilla Punggung Perak selalu menjadi pemimpin dalam kelompoknya Karenanya, Gorilla Punggung Perak sangat bertanggung jawab dengan anggotanya Lihat saja nih Bede Gers Ketika seekor Gorilla Punggung Perak tak gentar meladani kawan macan putul yang mencoba menyerang Benar deh Kalajengking Emperor Hutan hujan dan sabana di Afrika Barat Dihuni sebuah hewan berukuran kecil namun terbesar dalam spesiesnya Hewan yang dimaksud adalah Pendinus Imperator alias Kalajengking Emperor Menyandang nama Emperor atau Kaisa sudah cukup mendeskripsikan betapa bahannya Kalajengking yang satu ini Kalajengking Emperor bisa tumbuh hingga 20 cm dengan bobot 30 gram Tubuhnya hitam legam namun akan berwarna hijau atau biru stabilo jika terkena sinar ultraviolet Sebagai Kalajengking Emperor tentu saja memiliki sengatan racun pada ekornya sebagai senjata Namun ketika menginjak usia dewasa Kalajengking Emperor sudah jarang menggunakan sengatannya Mereka lebih banyak menyengat musuh ketika berusia remaja loh Jadi apa nih membuat Kalajengking Emperor masuk ke kategori hewan terkuat di Afrika? Loh jadi apa nih yang membuat Kalajengking Emperor masuk ke kategori hewan terkuat di Afrika? Rupanya nih Bedikers Kalajengking Emperor lebih mengandalkan dua tangan seperti capet kepiting itu untuk menggoyak tubuh musuhnya Wah ternyata lebih sangat Anjing Liar Afrika Dari namanya saja sudah terdengar menakutkan ya kan Bedikers? Anjing Liar Afrika merupakan anjing asli dan besar di Sub-Sahara Afrika Likion Victus adalah nama latinnya dan tercatat ada sekitar 1.400 ekor yang hidup di hutan Afrika Anjing Liar Afrika memiliki kaki yang panjang dengan berat hingga 36 kg saja Meski demikian, anjing Liar Afrika dikenal sangat buat ketika sedang lapar-laparnya Ketika ada anggotanya yang lapar, maka pejantan akan mencari mangsa Antelope, Haina, dan Finga adalah musuh abadinya Anjing Liar Afrika dapat berlari hingga 66 km per jam selama 60 menit Kelebihan inilah yang dijadikan sebagai senjata untuk menyerang Anjing Liar Afrika sangat gembar membuat musuhnya kelelahan terlebih dahulu Sebelum menyantapnya secara ramai-ramai hingga hanya menyusahkan tulang belulang Ih ngeri kan Bedikers? Udah kayak kanibal aja nih anjing Gajah Afrika Kemudian, ada Loksodonta alias Gajah Afrika Hewan raksasa yang bobotnya bisa lebih dari 6 tok Gajah Afrika didaulat sebagai hewan darah terbesar di dunia Bahkan, Gajah Afrika jantan bisa tumbuh setinggi 4 meter Meski tergelam sebagai herbivora alias pemakan tumbuhan Gajah Afrika tak benar-benar cinak Apalagi mereka hidup di alam liar Yang di hutan Afrika yang mana seleksi alam dan persaingan rantai makanannya sangat-sangat buas Karenanya, Gajah Afrika sangat gemar membantu perkumpulan dan mempertahankan hidup dari serangan hewan ini Kebayang Gatubedegas, betapa powerfulnya Gajah Afrika ini Seekor saja sudah sangat kuat Apalagi kalau sudah hidup di kelompok itu Hai, Natutul Hai, Natutul Tak kaya terlihat sangat dari tempatnya saja lho Tapi, hewan dengan nama ilmiah Krokuta-Krokuta ini Merupakan spesies terbesar dalam keluarga Haina Meski hidup dalam kelompok besar dan terstruktur Haina Tutul justru sering berburu sendiri Haina Tutul selalu merebut buruan hewan lain Bahkan, Haina Tutul bisa menyantap mansanya hingga tak tersisa lho pedigas Beritahu ya Memiliki kemampuan beradaptasi dengan sangat baik Dan syufat egois yang tinggi Haina Tutul menjadi salah satu predator paling sukses di hutan Afrika Hewan yang panjang tubuhnya lebih dari 1,5 meter Dan berat hingga 60-an kilogram ini Menjadikan kecepatan berbagai senjata utama Haina Tutul juga gemar mengajak mangsanya berlari-lari hingga kelahan Kudaniel Kudaniel merupakan salah satu pembalik terbesar yang mendiami hutan Afrika Hewan berwarna latin Hipotamus amphibius ini Juga menjadi hewan darah terbesar ketiga setelah gajah dan badan Kudaniel merupakan hewan pemakan segala alias omnipora Selain itu, kudaniel juga dapat hidup di air Bantaran sungai atau danau pun menjadi tempat favoritnya untuk berendam sambil bersantoria Tubuhnya yang sangat besar dan gemuk membuat kudaniel terlihat gempal Bagaimana tidak? Beratnya saja bisa menembus 1,5 ton Iya sih Soalnya kudaniel tergolong hewan pemalas Meski demikian, kudaniel ini bisa berlari hingga 30 km per jam lho Bahkan, kudaniel termasuk hewan agresif dan paling berbahaya di Afrika Lihat saja tuh Mulutnya yang bisa mengangat dengan sangat lebar Wah, parah nih Badak Jika gajah merupakan hewan darah terbesar dan kudaniel yang ketiga Maka badak berada di antara mereka berdua Badak putih merupakan subspesies badak yang paling besar Dengan bobot mencapai 2,4 ton Panjang 4,6 meter dan tinggi 2 meter Dalam pedigus, badak ini juga suka berendam di air lho Sehingga tak jarang badak bergelut melawan kudaniel Sebagai hewan yang hidup di alam liar Badak memiliki kekuatan di atas rata-rata Terlebih lagi Dengan tanduk di kepala yang disebut chula itu Badak akan selalu menggunakan kekuatan dan chulanya Untuk berburu ataupun bertarung dengan hewan lain Macan tutul Afrika Terakhir ada macan tutul Afrika Yang memiliki nama ilmiah pantera pardus-pardus Kucing besar yang memiliki banyak toton-toton hitam di kulitnya ini Banyak ditemukan di subsahara Afrika Berat tubuh macan tutul Afrika Berkisar 37 hingga 52 kilogram untuk jantan Sedangkan bertindak lebih ringan lagi Sebagai salah satu predator level atas Macan tutul Afrika lebih aktif berburu Ketika matahari mulai terbenam Aktivitas berburu pun akan diakhiri ketika sunrise telah tiba Macan tutul Afrika pun menggunakan kecepatan tingkat tinggi Dan gigitan untuk menjatuhkan mangsa-mangsanya Nah, obede goods Demikianlah 10 hewan terkuat yang hidup di Afrika saat ini Menurut kalian nih Mada sih yang paling kuat dari ke 10 hewan tersebut? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya Ciao